Panglima Wilayah 1 TNI AU direncanakan hadiri Dragon Head Championship 2024 di Batam. Warta Keperiko ID, Dragon Head Championship 2024 ajang bergensi digelar meriah di Infinity Beach Club, Bengkong Laut, Batam, Sabtu, 19 Oktober 2024. Dari pukul 14 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat event ini, rencananya akan dihadiri oleh Panglima Wilayah 1 Angkatan Udara dan juga memeriahkan perayaan hari ulang tahun TNI 79, khususnya Angkatan Udara di Kepulauan Riau. Menurut Filpan Fajar Dermawan Laya, Ketua Penyelenggara dan Pemilik Sasana Tinju Dragon Head Batam, ajang ini merupakan kesempatan emas bagi petinju muda untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka. Turnamen ini diikuti oleh 84 petinju dari Batam, Tanjung Pinang, dan Singapura yang siap bersaing dalam 2 kelas, yaitu profesional dan amatir. Kejuaraan ini tidak hanya menghadirkan pertarungan sengit, tetapi juga dirancang untuk mencari bibit-bibit ujul yang berpotensi mengharumkan nama kepri di gancah oleh petinju. Dengan format 3 ronde untuk setiap pertarungan, kejuaraan ini diprediksi akan menjadi ajang yang sangat kompetitif. Terpindah yang merasa dari daerah BIO terlalu, terima kasih topak yang sudah mendukung juga acara kita. Kemudian acara ini tentu diselenggarakan untuk perlihatan dan dalam rangka hari ilang tahun TEKI, khususnya TNI yang akan bergerak. Dan agar kesempatan ini mungkin dan menurut lagi perjalanan, sambil nanti beliau akan datang di sini, nanti para petinju akan melakukan yang namanya Tiba Bukar Badan dan beberapa hal yang akan disampaikan dari mandi dari negara. Petinju yang akan bertanding esok hari berjumlah 84 orang dengan pertandingan hampir sekitar 40 pertandingan. Nah, makanya kita memakai sistem maksimal BIOD, puncaknya mahal, itu adalah pertandingan hampir dari perlawanan negara Singapura, pemawan perlawanan perlawanan daya kota Bata. Kemudian, arena yang kita telah saksikan di belakang itu adalah arena 7 yang kemungkinan disaat akan dihadiri dan dibuka oleh panglima wilayah 2, wilayah 1, wilayah 1, angkatan udara yang beliau mungkin akan mendalam untuk juga memberikan juga wejana dan juga memperlukan kiala panglima juga dalam hal tersebut. Ada 3 kategori, ya, kategori dari militer sebagai pemain terbaik dan terfavorit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sore ini, nanti ada yang kami sampaikan oleh bukti yang sangat ingin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.